ya oke guys baik lagi sama gua ya karena datang nggak bisa bohong ya sekarang hari Kamis ya 29 Desember 2022 ah yes gila di gimana guys Oke naik dikit ya ya oke hari ini gua mau sedikit bahas saham US ya saham Tesla eh kenapa gua tertarik Bu untuk karena gua pengen tahu aja curious and just bet I basically just curious ya penasaran juga sekalian berbagi aja ya berbagi data malu sehingga lu nggak katanya-katanya lagi gitu loh katanya saham US begini katanya saham US begitu gitu ya seperti misalnya kan ada statement bahwa di US banyak Pak nih saham nggak bagi dividen tuh gimana tuh bro you're wrong basically ya statement itu ya ternyata kalau lu cek saham US Coca-Cola bagi dividen empat kali setahun Apple bagi dividen empat kali setahun Microsoft bagi dividen empat kali setahun ya who said dividen isn't important in US kata siapa dividen tuh nggak penting di saham Amerika gue join banyak grup ya biar saham Amerika tuh gue pengen tahu apa pas yang lagi mereka debatin gitu ya basically mereka juga debatin itu guys ya dividen stock and non-dividen stock ya sama yang bagi dividen yang mendingan nggak bagi ya tetap ada perdebatannya jadi lu jangan berpikir bahwa di US itu dividen tuh nggak penting salah ya itu ya itu tahu ya jadi Apple itu bagi dividen empat kali setahun Microsoft empat kali setahun juga bagi divin Coca-Cola juga bagi dividen empat kali setahun makanya itu jadi saham favoritnya Warren Buffett ya guys jadi biar nggak katanya-katanya nih juga juga gua pribadi baca-baca ini biar gue pengen tahu aja sih ya laporan keuangannya gimana jadi kalau sumpah Mas suatu hari mungkin gua tertarik masuk ke saham US gua udah tahu gitu loh minimal gua riset dulu kan dari baca ini kan gue riset kondisi mereka tuh sebenarnya begini-begini-begini ini minimal ada bekal itu kita hadapin sesuatu gitu ya gue juga sebelum masuk pasar modul Indonesia juga riset dulu coba aja dulu yang lain demikian juga ini mau masuk sebuah tempat yang angker yang kita blank kita nggak mau baca buku nggak mau risetnya lu pasti buncos kayak gitu ya ini Tesla kemarin gua cek sih turun 11 persennya sekarang naik 6 persen kemarin jebol nomor 11 persen sampai banyak banget tuh di postingan FB gua baca-bacanya udah ngamuk-ngamukin Tesla ya Oke ini grafik Tesla kayak gini hari ini dia ada yang 6 persen guys kemarin si naik 11 persen ya ini grafiknya dia lagi downtrend guys lagi parah banget nyungsep parah ini nyungsep parah nih ya tahunnya nyungsep nih dalam setahun udah turun 66 persen loh ya Tesla ini maksimum grafiknya gini ya kemarin saya ada post di ebi yang gua baca saja di nulis gini the greatest pomendam ever ini adalah pomendam terbaik Spanyang sejarah lah pokoknya ya paling hebat jadi apakah Elon mas ini ngepomer gasahamnya dan saya itu dia TP ya itu tujuan dari seorang itu posting itu ya nanti kita lihat bareng-bareng di laporan keuangannya Tesla guys kalau indeks kursa Amerika sekarang gimana ya naik 1,15 persennya tapi 5 tahun sih DJI ya sih naik 34 tahun setahun ini setahun ini arah bearish memang ya DJI ya dan hari ini naik dan setahun ini Nasdaq juga lebih parah tuh ya kalau lu lihat ya oke iya guys oke kita lihat ini profilnya Tesla guys ya lu kalau mau lihat disini aja lihat market screener ya sejauh ini gua lihat ini yang paling lengkap ini nggak tahu ya gua juga masih ngeraba-raba juga guys oke jumlah saham ya ini pemegang sahamnya nih guys ya nah ini pemegang sorry ini manajernya segala ini Elon Musk ini jumlah saham beredar tuh 3,1 miliar ya guys ya 3,1 miliar pemegang sahamnya pemegang sahamnya lu bisa lihat sendiri nih Elon Musk 14% Vanguard Group 6% ya ini lu bisa lihat Capital Research 2% Blackrock 1% ya gitu-gitu ya Larry Ellison ok ya itu profilnya kira-kira guys yang lu tahu ini kan dia jualan mobil listrik ya bahkan sekarang udah mulai jualan HP ya oke kita lihat laporan keuangannya oh ya tapi kalau nggak salah kemarin Tesla itu penjualannya sempat dilampaui deh oleh perusahaan mobil listrik asal Cina yang dipegang Warren Buffett ya 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 BYD ya BYD ya ini ya saham BYD ini ya dan penjualan mobil listriknya melampaui Tesla ya 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 ini waktu itu gue baca dia pokoknya udah melampaui Tesla penjualannya guys ya oke oke kita call sales ya ini ya oke ya jadi udah muncul pesaing lah buat Tesla sendiri ya yaitu BYD ini yang sahamnya dipegang oleh Warren Buffett ya tuh Warren Buffett tuh emang jeli banget ya kalo kita lihat ya oke kita lihat aja laporan keuangannya Tesla guys ya sebenernya apa yang terjadi sih kok dia bisa nyongsep begitu ya nanti gue akan bahas juga Amazon dan Apple dan Microsoft gitu-gitu ya gue akan coba biar tahu ya guys kondisi di sana tuh sebenernya gimana nah gue kalo liat postingan mereka di FB sih orang-orang yang situ sih juga mereka sebenernya sama aja kayak kita guys mungkin yang baca-baca laporan gue kan cuman dikit ya bisa dihitung pakai jarik sisanya memang fomo-fomoan juga banyak juga guys gitu ya oke ekuitasnya itu 6 miliar dolar di 2019 ya guys 6 miliar dolar tuh seberapa sih hmm 9 13 aduh gue pakai konfenter aja ya biar lo ngerti gitu ya biar kita sama-sama ngerti 6 miliar dolar ya ya itu sekitar berapa itu gue kalo gak ditetikin gini bingung gue 9 triliun ya oh sorry 93 triliun ya ya 93 triliun ya berarti ya ekuitasnya dia 93 triliun disinilah terus naik 2020 165% naik ke 16 triliun ya lu bisa bayangin berarti dia bisa naik double kira-kira 180 triliun ya dan disini dia 2021 naik lagi 68% ke 27 triliun ya dan ini naik lagi 47% ke 39 triliun ekuitasnya Tesla berarti secara equity ini Tesla baik-baik aja sebenernya ya tapi kenapa bisa sahamnya nyungsep mungkin bisa terjadi karena faktor saham harga sahamnya kemahalan itu bisa terjadi guys ya ada perusahaan yang kinerjanya wow tapi sahamnya kemahalan ya efeknya jadi downtrend juga ada kalo di kasus kita di Indonesia waktu itu antam ya sempet ke 3 ribu terus nyungsep gitu terus lagi ada yang bertumbuh terus apa tuh itu ADMR ya juga ya bagus tapi karena sempet di 3 ribu ya akhirnya harus koreksi bukan karena perusahaannya jelek jadi ini ekuitas juga naiknya bagus gede ya 47% jumlah saham beredar 3,1 miliar ya 3,1 miliar nggak kayak gotoh 1 triliun ya ya tapi lo kalo liat laporan keuangan Amazon ya nanti lo akan waras sendiri gitu loh bener nggak tuh mereka yang selalu bilang gotoh akan seperti Amazon sedangkan lo punya lembar samanya 1,1t nggak waras nggak waras sendiri loh nggak waras sendiri tapi mau nyaman-nyamain gitu loh beda ya terserah sih kalo yang masih percaya ya ya gua sih cuma sometimes kasihan gitu loh ya jadi book value nya dia 2 dolar 5 dolar 9 dolar dan sekarang 13 dolar ya jadi ini book value nya aja cuman 13 dolar sebenernya ya sekarang waktu itu Tesla sempet di ya sampai sorry ya ya ATH nya sempet di ya 340 ini berapa nih 407 dolar ya gila padahal ini book value cuman segini berarti pining gua sih memang karena kemahalan harga sahamnya pump and dump bisa jadi tuh kepampom-pompom-pompom-pompom-pompom mirip bank digital waktu itu loh di RTOG gitu di pump begitu betul ada yang cuan dari yang harga bawah betul banget ya tapi kan dia ngedam akhirnya kan yang kasihan yang beli di pucuk ini kelihatan nih book value cuman 13 dolar tapi sempet tembus sempet tembus di harga 400 dolaran ya dan sekarang ini 119 dolar aja kalo dari book value sih masih PBV nya masih mahal ya harga rata-rata sahamnya 15 dolar 15 dolar tuh PBV 7 124 oh PBV 24 258 gila PBV 30 coy ya ini mirip dulu segini ya kalo di Indonesia tuh waktu kasusnya tuh kasusnya Arto bank-bank digital ya ya bank-bank digital Arto apalagi tuh PBYB ya semua bank digital kemarin terus mirip kasusnya ADMR juga waktu itu ya ya ini segala sesuatu yang gak masuk akal PBV nya guys ya one day one day itu bakal robo ya kecuali mayoritas yang punya si owner nya ya owner nya itu pengecualian banget tuh basically kalo yang masyarakat pegang banyak kalo udah kayak gini ini pasti akan robo nah average price ini 2012 kan 119 ini masih PBV 9,4 ini aja masih mahal loh ya kalo dari PBV ya saham Tesla ini jadi yang terjadi tuh lembar sahamnya beredernya terlalu banyak guys ini baru 3 miliar aja ya ini aja 3 miliar lembar aja udah udah gak setara sama labanya gitu loh sehingga menyebabkan harga saham kemahalan dan harus koreksi koreksi tajam gitu loh ya nah sekarang lu berpikir ya tuh si Gotoh itu gimana kalo lu merasa dia bakal jadi the next Amazon ya go ahead gitu loh i personally don't believe don't believe it oke laba ya kita lihat laba 143 juta dolar waktu itu dengan ROE 2% sini sih ROE nya jelek ya lalu naik 331 juta dolar dengan ROE 2% masih jelek ini 1,6 miliar dolar naik 400% ROE 6% sedang dan ini naik lagi lah banyak 122% ke 3,6 miliar dolar ROE 9% ya lumayan bagus ya nah ini EPS nya ya guys EPS nya dibagi tadi laba lu bagi aja lembar sahamnya 0,065 dolar 0,1 0,5 ya 1,17 doang nih sekarang dia punya nih 1,17 dolar dolar ya kalau jadi kalau tutup buku tahun ini ya berpotensi cuman tembus ya 1,55 dolar guys 1,55 dolar ya cuman segini doang EPS dia nih per lembar ya ya menghasilkan segini nah disini kan kalau kayak gini lu bertanya-tanya kalau gua beli saham Tesla 100 dolar per lembar sedangkan dia cuman bisa menghasilkan 1,55 dolar menurut lu worth it gak? kemahalan gak? nah disitu sebenernya kalau nah ini Tesla sendiri gak pernah bagi dividen ya guys jadi Tesla Google dan Facebook itu gak pernah bagi dividen ya nah tapi lu jangan sampai karena punya begini lu punya pemahaman wah some US berarti gak bagi dividen semua salah totally wrong seperti yang gua bilang ya Coca-Cola bagi dividen 4 kali setahun Microsoft 4 kali setahun Apple 4 kali setahun gitu loh ya kalau benar punya Benjamin Graham ya lu harusnya adanya di perusahaan yang bagi dividen terserah you wanna debate or not you agree or not ya ini pendapat orang pakar gitu ya pakar gitu ya dan ini gurunya Warren Buffett gitu loh dan Warren Buffett sendiri terbukti portonya banyaknya adanya di perusahaan yang bagi dividen Coca-Cola Apple kayak gitu ya guys terserah lu lebih percaya siapa gitu loh gak masalah sebenernya gini lu gak masalah ada di perusahaan yang gak bagi dividen tuh gak masalah ya cuman dangernya perusahaan gak bagi dividen sekali dia robo itu tuh paniknya berjemaah guys ya ini kayak gini nih dia kan paniknya ngasih waduh sampai jadi heboh banget kemarin gue liat di postingan Ebi gue ya itu bule-bule pada komen gini-gini ya ya sekali robo dasyat banget gitu loh guys ya karena kan mereka gak ada dividen gini ya nah kalau dia memang cuma punya IPs 1,55 dollar anggaplah dia bagi dividen kalau menurut rumusnya Benjamin Graham sih IPs kali 10 aja ya sebenernya ini kan 1,5 dollar nih kali 10 aja berarti Benjamin Graham punya teori jangan lu pernah beli norgasam lebih dari 10 kali lah harga IPs nya berarti paling mentok lu beli 15 dollar untuk Tesla menurut teorinya Benjamin Graham kalau gue pakai rumus dividen kali 10 dan kali 20 ya berarti tapi menurut gue rank harganya dia cuma eh sorry bukan 15 ini 1,55 dollar kan betul kan iya 15 dollar ya nah gue kalau pakai rumus dividen kali 10 dan kali 20 maka cuman disini doang guys harganya Tesla 7,5 dollar sampai 15 dollar kalau menurut kalau gue aja lu beli di 1,18 dollar adalah sebuah kebodohan bahkan apalagi lu beli di 400 ini kasusnya mirip banget sama bank digital ya di Indonesia ini ya nyungsepnya kayak gitu sama persis nyungsepnya sama ya gayanya ini yang disebut greater full theory gue udah pernah bikin videonya greater full theory ya dimana itu dimana sebuah ide dimana seseorang masih bisa mendapatkan keuntungan di sebuah aset yang overpaleo masih bisa dinaikin lagi ketika terjadi semacam kebodohan gitu orang-orang rame hakain berang itu tanpa alasan yang jelas mungkin lu dipom di grup WA mungkin lu dipom di grup IG berbahagia segala macem sehingga aset yang overpaleo masih bisa terbang lagi tinggi tapi karena aset itu tinggi dia disini fundamental yang gak disini guys ini contoh Tesla ya fundamental yang gak di 400 dollar fundamentalnya cuman di daerah sini ya ya itu dia akan robo guys akan robo basicly karena ini basically adalah gini Warren Buffett bilang greater full theory one day it's gonna come to the end it's gonna come to the end ya akan berakhir suatu hari greater full theory itu akan berakhir ya ketika people udah gak excited anymore sehingga ketika people udah gak excited dan fundamental yang gak ada disitu ya akan robo dengan cepat itu terjadi sekarang di saham digital misalnya sama Arto di Indo ya ini contoh greater full theory ya ini aja menurut gue masih mahal loh Arto loh gila gak gue bisa kasih tau loh ini mirip banget kasusnya Tesla sama begini-begini ya perusahaannya bagus gue akuin misalnya kayak si Tesla itu bagus kan dari elporn tapi ya karena lembar sahamnya 3,1 miliar dan ternyata tidak seimbang sama labanya dan harga sahamnya itu sehingga itu menyebabkan over value lu hati-hati ya di saham perusahaannya bagus belum tentu nguntungin dulu lu harus cek sampai detail ini ya ini bang BBYB gimana tuh kabarnya tuh sama ya iya tuh kan ini contoh gue itu full theory ya guys ya hati-hati aja oke guys jadi Tesla ini gue pribadi ya itu kalau pandangan gue ya sudut pandang gue ini adalah saham yang kemahalan dimana harganya sebenernya cuma 7,5 dolar sampai 15 dolar aja tapi bisa sempet tembus di pump sampai segini ya makanya kemarin ada yang komen di Ebi dia pasang meme ya dia bilang pasang meme ini greatest pump and dump ever and Tesla ya makanya si Elon Musk itu jualan dia guys jualan sahamnya dia karena dia juga tahu basically dia tahu kemarin waktu dia mau pindah-pindah ke Twitter itu ya mau beli Twitter gue tuh udah feeling ada yang gak beres sama di perusahaannya dia sendiri itu dia gak beres dan gak yakin dia sendiri ya jadi dia yakin bakal robo juga perusahaannya dia ya sahamnya ya akan ngedepak dia jadi orang terkaya makanya dia mungkin segera mau ngamanin asetnya misalnya dia beli saham Twitter atau segala macem kayak gitu-gitu itu sudut pandang gue ya ya oke guys untuk Tesla gini aja guys semoga video gue ini bermanfaat ya pertama ya buat pengetahuan aja lu yang gak invest di US ya minimal lu tahu something kan di sana dan buat lo yang mungkin sekarang lagi invest di saham di US ya mungkin ini semoga video ini bermanfaat buat lo gitu aja guys ya sampai ketemu lagi di video gue berikutnya kalian datang gak bisa bonggah